Hai pencaksilat berasal dari mana ini pengertian sejarah dan teknik dasarnya Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng sebelum kita lanjutkan mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat Hai pencaksilat adalah seni bela diri berasal dari Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tabenda penetapan itu dilakukan pada sidang ke-14 intergovernmental committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage yang berlangsung di Bogota Kolombia 9-14 Desember tahun 2019 seni bela diri pencaksilat juga dikenal di negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia Brunei Singapura Filipina dan Thailand sebagai seni bela diri gerakan pencaksilat terdiri dari kombinasi antara pukulan tendangan dan pengetahuan tentang bagian terlemah pada tubuh manusia kemahiran melakukan olahraga ini harus ditunjang penguasaan teknik dasar pencaksilat yang baik pengertian pencaksilat dilansir dari situs kemdikbud.go.id pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang menjadi budaya Indonesia budaya yang dimaksud adalah karakter kebudayaan khas timur yakni etika Oleh karena itu etika dalam pencaksilat sangat diutamakan mulai dari tunduk peraturan saat berlatih sebelum bertanding hingga sesudah bertanding ketundukan itu akan terlihat pada kemantapan gerakan dan juga etika kepada lawan bertanding dan wasit sementara soal gerakan dalam pendidikan jasmani dan kesehatan karya Asep Kurnia Nenggala menjelaskan pertahanan yang digunakan dalam pencaksilat adalah tangan kaki tumit siku jari-jari serta kepala gerakan pertahanan yang umum biasanya dikenal dalam pencaksilat seperti kuncian lepasan sikutan tendangan hingga serangan menggunakan lutut sejarah pencaksilat pencaksilat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencaksilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman kerajaan Sriwijaya di abad 7 kala itu pencaksilat masih sederhana berupa gerakan tangan dan kaki seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa hingga kini pencaksilat masih terus dilestarikan sejak usia dini baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional sebut saja kompetisi olimpiade olahraga siswa nasional o2sn hingga pekan olahraga nasional pon teknik dasar pencaksilat berikut ini teknik dasar pencaksilat satu teknik kuda-kuda teknik dasar pencaksilat satu ini terdiri dari kuda-kuda depan kuda-kuda tengah kuda-kuda belakang kuda-kuda samping kuda-kuda silang dan kuda-kuda depan dan belakang teknik dasar kuda-kuda merupakan sikap menapakkan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat menyerang ataupun bertahan teknik ini membutuhkan kekuatan bagian kaki dua teknik sikap pasang sikap pasang adalah teknik pencaksilat yang posisinya dikombinasikan dengan kuda-kuda dan bersifat fleksibel sesuai dengan situasi bisa saat bertahan maupun menyerang 3 teknik tangkisan tangkisan menjadi teknik dasar pencaksilat yang penting untuk bertahan tangkisan juga merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan ada tiga jenis teknik tangkisan yaitu tangkisan dalam tangkisan luar tangkisan atas dan tangkisan bawah 4 teknik pukulan gerakan pukulan bisa digunakan untuk menyerang lawan ataupun bertahan ada empat jenis teknik pukulan yaitu pukulan lurus pukulan tegal pukulan bandul dan melingkar 5 teknik tendangan di dunia pencaksilat ada empat teknik tendangan dalam pencaksilat ada tendangan lurus tendangan sabit tendangan teh tendangan jejak dan tendangan belakang 6 teknik guntingan teknik dasar pencaksilat guntingan ini merupakan salah satu teknik untuk menjatuhkan lawan guntingan dalam pencaksilat adalah posisi menyerang untuk menjatuhkan lawan kita dengan sasaran kuda-kuda lawan metodenya adalah kaki berlawanan dan menjepit jenis-jenis teknik pencaksilat guntingan ada guntingan depan guntingan samping guntingan belakang dan guntingan atas 7 teknik arah teknik dasar pencaksilat lainnya adalah teknik arah teknik ini berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah saat menyerang ataupun bertahan teknik jenis ini juga dikenal dengan 8 penjuru mata angin 8 teknik pola langkah teknik pencaksilat berupa pola langkah terdiri dari beberapa macam yaitu pola langkah lurus pola langkah zigzag pola langkah u pola langkah s pola langkah segitiga dan pola langkah segi empat itulah ulasan pencaksilat berasal dari mana itulah pengertian sejarah dan teknik dasarnya dikutip dari halaman detik.com Terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa di video video selanjutnya dan wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati